Ustadz, kalau saya bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, benarkah itu rohnya? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, Anda bisa lihat di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 100. Dan roh mereka ada di alam barzah, sampai mereka dibangkitkan. Jadi orang hidup dan orang meninggal itu alamnya sudah berbeda. Kalau orang yang meninggal itu di alam barzah, kalau kita-kita ini di alam dunia. Karena kan alam itu kita bisa klasifikasi dalam beberapa. Pertama, alam ketiadaan. Kita kan tadinya tidak ada. Ini dijelaskan di surat Al-Insan, ayat 1. Alam ketiadaan. Bukankah pernah datang pada manusia satu masa, dimana pada masa itu, kamu wahai manusia, nothing, tidak ada. Berarti kita pernah di alam ketiadaan. Terus ayat berikutnya, ayat 2-nya. Kami telah menciptakan manusia minutfah dari sel sperma yang membuahi ofum. Lalu dengan kuasa kami, mereka bisa mendengar dan melihat, bisa menjadi makhluk yang sempurna, seperti kita yang sekarang ini kan tadinya di alam rahim ibu kita. Nah, ini alam kedua. Alam ketiga, alam dunia sekarang ini. Dan yang namanya dunia itu, makna dunia itu sementara atau sesaat atau singkat. Anda yang pernah belajar bahasa Arab, coba lihat, dana artinya dekat. Dunia itu artinya sesuatu yang dekat, yang sebentar, yang singkat. Bapak ibu, coba perhatikan anak-anak kita. Rasanya baru kemarin kita nganter ke TK, ya. Kita ngambil rapot ke SD. Eh, sekarang sudah kuliah. Eh, sekarang sudah punya anak. Jadi rasanya singkat sekali. Rasanya baru kemarin kita nganter-nganter anak ke sekolah. Sekarang malah kita nganter cucu. Nah, ini isyarat bahwa dunia itu singkat, begitu. Nah, dari dunia masuk ke alam akhirat, itu melalui pintu yang namanya pintu kematian. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati, akan melewati pintu kematian. Tapi memang sebelum manusia masuk lewat pintu kematian, kami akan menguji manusia dengan ujian baik dan ujian buruk. Jadi, ciri khas dari dunia adalah ada ujian. Ujian baik, ujian buruk. Baru setelah melewati pintu kematian, kita ada di alam barzah. Setelah manusia berada di alam dunia, di belakang itu, maksud di belakang dunia, lewat pintu dunia, mereka akan ada di alam barzah. Jadi, kita alam dunia, orang yang sudah wafat di alam barzah. Pertanyaan Anda adalah, benarkah kalau kita bertemu dengan almarhum yang sudah wafat, itu adalah roh almarhum? Ya, kalau kita lihat logika-logika ayat, bukan logika, sekedar logika ya, tapi logika ayat yang tadi saya katakan, bahwa kita alam dunia, almarhum, almarhumah di alam barzah, berarti alamnya sudah berbeda. Apabila kita bertemu dengan almarhum yang sudah wafat, sekiranya itu pertemuan yang baik, maka doakanlah kebaikan. Sekiranya itu pertemuan yang buruk, lebih-lebih lagi kita doakan. Mimpi itu ada dua kan? Mimpi baik dan mimpi buruk. Ada orang yang cerita, Alhamdulillah, Ustadz, saya bertemu dengan ibu saya dalam mimpi. Ibu saya wajahnya ceria, berada di tempat yang sangat indah sekali. Terus ibu saya ngomong gini, Neng, Alhamdulillah, mamah itu sekarang sudah enak. Nah, berarti kan mimpi baik, kan? Maka kita sebagai anaknya, doakan lagi, doakan lagi, doakan lagi. Ya, tapi ada juga orang yang cerita, Ustadz, saya mimpi bertemu dengan suami saya, dia sedih sekali, dia berada di tempat yang sempit, pengap, tapi saya nggak bisa nolong dia. Suami saya itu cuma nangis aja dalam mimpi itu. Nah, berarti kan ini mimpi buruk. Nah, kalau mimpi buruk, kita nggak boleh ceritakan sama orang lain. Jadi, adab kalau kita bermimpi, kalau mimpi buruk, jangan diceritakan. Tapi tentu saja kita harus mendoakan kebaikan untuk almarhum. Nah, yang saya baca dalam hadis Sohibu Khori, cuma itu. Kalau mimpi baik, boleh kita ceritakan. Kalau mimpi buruk, jangan kita ceritakan. Dan doakan yang bersangkutan, agar mendapatkan kebaikan. Tapi dalam hadis itu, tidak ada penjelasan apakah ini merupakan pertemuan kita dengan almarhum atau bukan. Sama sekali tidak ada hadis yang eksplisit. Nah, kalau bicara tentang ruh, kita kan tidak boleh ngarang. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan, ruh itu rahasia Allah. Kamu diberi ilmu tentang itu sedikit sekali. Ini isyarat bahwa, kalau orang bertanya tentang ruh, ya jangan ngarang-ngarang. Anda bertanya sama saya, bisa nggak bertemu kita dengan almarhum? Ya, kalau saya lihat ayatnya, ya dunianya sudah beda. Kita di alam dunia, beliau di alam barzah. Dari situ berarti kan, belum tentu bisa bertemu. Nah, terus ada lagi, hadis Sohi yang saya tadi katakan, bahwa kalau kita mimpi buruk, kita berlindung diri kepada Allah, dan jangan diceritakan. Kita mimpi buruk tentang orang-orang yang sudah wafat, jangan diceritakan, tapi doakan saja, agar beliau-beliau itu di sana oleh Allah, diampuni, diluaskan kuburannya, diberkahi, dan kalau kita mimpi baik, ya kita boleh cerita. Ya, pada orang lain, itu diperbolehkan. Ya, dan semoga dengan itu, kita menjadi, punya cerita yang baik, tentang orang-orang yang sudah wafat. Karena, orang yang sudah wafat itu, tidak boleh diceritakan keburukannya, sekalipun dia itu seorang yang buruk. Jadi, orang yang sudah meninggal itu, nggak boleh diomongin keburukannya. Sekalipun dia itu orang buruk. Apalagi, orang yang belum tentu dia orang buruk. Tapi, sama kita diomongin, seolah-olah dia orang buruk. Nah, itu lebih-lebih lagi. Kalau kita kepada orang yang meninggal itu, sederhana saja. Doakanlah selalu, agar beliau diampuni, dan diluaskan alam kuburnya. Dan, pelajaran untuk kita, mari kita jadi orang yang selalu, beramal soleh, sehingga diharapkan, kalau kita sudah wafat, orang membicarakan, kesolehan kita. Ini yang kemudian, sering kita mintakan di surat asyurah, Ya Allah beri saya hikmah, dekatkan saya dengan orang-orang soleh, dan Ya Allah jadikan saya, bahan pembicaraan baik, lisanah sidikin, bahan pembicaraan yang benar, bahan pembicaraan yang baik, ketika saya telah berpulang kepadamu. Maka in ahsantum, ahsantum li'an fusikum. Kalau kau menanam kebaikan, saat sekarang ini, maka kebaikan itu akan kamu panen. Wa in asa'tum. Kalau kau menanam keburukan, maka keburukan itu akan kamu panen juga. Makanya tugas kita dalam hidup ini, tanam saja segala kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu'alam, bisawak. Al-Fatihah